Bangunan konsep superblock semakin menjamur di Surabaya dengan segmen menengah ke atas. Meski kondisi perekonomian masih tidak menentu, hal itu tidak menyerutkan salah satu developer untuk memiliki mega proyek, Mixed Use Building. Yakni paduan hotel, apartemen, perkantoran hingga tempat hiburan yang berada di Frontage Route Jalan Ahmad Yani, Surabaya bernilai investasi Rp 2 triliun. Menurut Franciscus Avong, Marketing Direktur Transproperty, pihaknya optimis prospek properti di Surabaya masih stabil dan cenderung naik meski di kota-kota besar menunjuk stagnasi pembelian sejak 2013 hingga pertengahan 2017. Namun memasuki akhir 2017 hingga saat ini penjualan properti cukup naik, karena itulah pihaknya optimis apartemen yang dilepas mulai Rp 600 jutaan tersebut dapat terjual dalam setahun. Data dan realita menunjukkan bahwa dari pertengahan 2017, bergerak ke akhir 2017 sampai ke sekarang 2018, properti itu sedang menuju ke arah bumi. Dari indikatornya adalah pertumbuhan properti, pertumbuhan ekonomi juga semakin baik, ditambah lagi daya beli memang juga terus meningkat. Sementara itu menurut Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya, mengakui selama 2 tahun terakhir pembangunan properti di Surabaya melejit meninggalkan kota Bandung dan Semarang. Hal ini karena pihaknya tak asal memberikan izin pembangunan secara muda, namun tetap menimbang dampak-dampak lingkungan yang ada di sekitarnya. Selviwang, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.